Banyak sekali fakta di dunia ini yang mungkin masih belum kita ketahui. Padahal, beberapa hal tersebut selalu ada di kehidupan sehari-hari, atau bahkan setiap saat kita gunakan. Kebanyakan orang mungkin tidak pernah menyadari hal itu, dan tidak tahu alasan kenapa hal itu dibuat. Seperti alasan dibuatnya kantong kecil disakut selana jeans, ataupun fakta high heel yang sebenarnya adalah aksesoris para pria, bukanlah wanita. Inilah beberapa fakta menarik dunia yang mungkin masih belum pernah kalian ketahui. Penasaran kan apa saja itu? Tonton terus videonya sampai habis ya! Pernahkah kalian menyadari apa fungsi dari kantong kecil pada sakut selana jeans? Kalian mungkin berpikir, kalau kantong kecil pada sakut selana tersebut hanya untuk menyimpan benda kecil, seperti uang koin, ataupun benda kecil lainnya. Namun, tahukah kalian, kalau kantong kecil ini adalah kantong untuk menyimpan jam? Pada awalnya, Levis yang merupakan produser fashion jeans pertama di dunia, membuat kantong kecil ini dengan tujuan untuk menyimpan jam, terutama untuk para koboy, pada tahun 1800-an. Tapi kebiasaan membuat kantong kecil ini masih dipakai hingga sekarang, walaupun fungsinya bukan hanya untuk menyimpan jam lagi, melainkan benda kecil seperti uang logam, ataupun benda lainnya. Semua orang di zaman sekarang pasti mengatakan, kalau high heel hanyalah untuk para wanita. Tapi tahukah kalian, kalau high heel awalnya tidaklah dibuat untuk wanita, melainkan untuk pria? High heel merupakan aksesoris bagi pria pada zaman dulu, tepatnya pada abad ke-10. Sepatu tinggi ini dipakai pertama kali oleh para penunggang kuda asal Persia. Saat itu, pria yang memakai high heel dianggap lebih gagah dan lebih mengudahkan mereka untuk menunggangi kuda. Namun, pada tahun 1630-an, para wanita mengadopsi gaya pakaian pria dan juga menggunakan high heel. Sejak saat itu, seiring perkembangan zaman, high heel pun menjadi simbol wanita hingga sekarang. Dan para pria berintim menggunakan high heel pada tahun 1780-an. Buat kalian yang suka memelihara ikan, terutama ikan mas, jangan pernah sekali-sekali meletakkan akuarium yang berisi ikan mas di tempat yang gelap. Karena, kalau ikan mas diletakkan pada tempat yang gelap atau kurang cahaya dalam waktu yang lama, sisi ikan mas akan menjadi pucat. Dan lama kelamaan akan berubah menjadi warna putih. Hal ini juga hampir sama dengan manusia yang lama kelamaan di bawah terik matahari yang akan merubah kulitnya menjadi gelap yang disebabkan perubahan pada pigment kulit. Kalau pada ikan mas, merupakan pigment pada sisinya yang mengalami perubahan. Karena kekurangan cahaya, menyebabkan pigment tersebut mati secara alami dan warna sisi ikan mas pun menjadi pucat. Pernahkah kalian menyadari kalau keyboard komputer ataupun laptop kalian pada huruf F dan juga G memiliki tonjolan seperti garis? Taukah kalian kenapa tonjolan itu dibuat? Tonjolan pada huruf F dan G berawal pada tahun 1888 ketika Frank Edward Magyurin menemukan metode touch typing yaitu cara mengetik tanpa melihat tombol di keyboard. Fungsi tonjolan pada kedua huruf tersebut adalah supaya mempermudah jari untuk mengidentifikasi huruf yang akan dipencet tanpa melihat keyboard. Pada huruf F adalah posisi yang paling tepat untuk jari telunjuk kiri dan pada huruf J merupakan posisi paling tepat untuk jari telunjuk kanan. Oleh karena itulah kedua tombol tersebut dibuat tonjolan. Bajak laut memang identik dengan matanya sebelah yang ditutup dengan penutup mata yang berwarna hitam. Mungkin banyak orang yang berpikir kalau mata bajak laut tersebut ditutup karena bekas duka ataupun karena kejadian lain pada matanya. Hal itu mungkin juga bisa termasuk salah satu alasannya. Tapi alasannya lebih tepat bukanlah itu. Melainkan, mereka menutup matanya sebelah supaya lebih memudahkan mereka untuk melihat pada malam hari ataupun pada tempat yang gelap. Mata manusia akan sedikit membutuhkan waktu untuk beradaptasi dari cahaya yang terang ke cahaya yang gelap. Jadi, mata yang ditutup bajak laut akan dibuka untuk melihat pada suasana yang gelap tanpa membutuhkan waktu adaptasi lagi. Itulah beberapa fakta dunia yang mungkin masih belum kalian ketahui. Terima kasih buat kalian yang telah menonton video ini. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa di-like ya videonya. Oke, see ya guys! Terima kasih telah menonton!